Hari pertama Car Free Day di masa transisi diwarnai dengan adu mulut antara petugas Satpol PP dan Oknum Pedagang. Pedagang yang baru akan menggelar lapak tak terima saat ditegur dan dilarang berdagang di area Car Free Day. Inilah adu mulut antara petugas Satpol PP dan Oknum Pedagang di area Car Free Day, Bundaran HI Jakarta Pusat. Pedagang yang akan menggelar lapak tak terima saat ditegur dan dilarang berdagang. Tegakan disiplin, petugas tetap meminta pedagang untuk pergi dari area Car Free Day. Langkah tegas ini diambil petugas agar tidak terjadi kerumunan saat Car Free Day. Selain itu sesuai peraturan, pedagang memang dilarang berjualan saat Car Free Day kembali digelar di masa transisi. Sementara itu warga Jakarta antusias dengan dibukanya kembali Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor. Warga memadati jalan Sudirman-Tamrin untuk berolahraga. Dan berikut laporan Aramalina dan Eri Nugraha. Pemirsa hari ini merupakan hari pertama CFD ataupun hari bebas berkendara di Jakarta mulai dibuka kembali. Setelah selama masa PSBB kemarin yang dimulai dari pertengahan Maret hingga akhir Mei kemarin ini ditutup sementara untuk menekan penyebaran COVID-19. Namun di masa transisi PSBB kali ini CFD sudah mulai dibuka kembali dan nampaknya ini antusias warga Jakarta cukup tinggi. Terlihat sejak pagi tadi sejak pukul 6.00 di Indonesia Barat hingga saat ini masih ramai sekali warga melakukan kegiatan olahraga bersepeda maupun berlari begitu. Namun ada sejumlah protokol kesehatan yang tetap mereka harus lakukan yaitu dengan menggunakan masker selama berada di kawasan CFD ini. Jumlah petugas juga memberikan adanya imbauan untuk tidak berhenti selama berolahraga di kawasan CFD ini agar tidak adanya kerumunan. Namun masih banyak sekali warga yang berhenti lalu juga berkerumun begitu. Jadi kami dari Polri, Pak Kapolda sudah memberitakan kami dari Direkturat Sabara, Direkturat Lantas, kemudian Bimas dan Polri sendiri sudah menurunkan persenil sekitar 750 personil. Dibagi di GBK dan di area Car Free Day. Memang ini luar biasa, cukup rame, tapi saya muter tadi tidak ada yang bergerompol berhenti. Mereka ini akses tetap jalan, mereka bergerak terus sampai muter terus dan di sini pun berhentinya tidak seberapa banyak. Tetap akan kita imbau untuk physical distancingnya. Memang ini luar biasa, mungkin euforia warga kita pada saat hari pertama CFD ini mereka mencoba untuk keluar, mungkin ya refreshing lah kalau kita katakan. Tapi tetap kita jaga itu. Petugas kita tekan euforia ada seribu, kita gelar dari mulai GBK sampai ke ujung Monas nih CFD ini. Dan juga adanya imbauan bahwa untuk tidak membawa anak-anak di usia di bawah 9 tahun, lalu juga ibu hamil maupun juga orang tua di atas umur 60 tahun. Meski begitu masih ada sejumlah orang tua, tadi kami yang melihat bahwa mereka membawa anaknya yang berusia di bawah 9 tahun di kawasan CFD ini. Dari Jakarta, Almalina Erinugraha Anyus melaporkan.